Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di bagian channel Jadi di hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin Yaitu Kenapa oli itu bisa berkurang Ataupun bisa habis Ini contohnya motor Kehabisan oli ya teman-teman Mumpung ada motornya, sekalian saya jawab pertanyaannya Ini motor, bit Bit yang injeksi pertama Yang injeksi lama, KZL Ini kanunya, ini KZL dia Jadi jawabannya itu ada tiga penyebab Yang pertama kualitas oli Yang kedua dari mesin itu sendiri Oli yang sudah, ya contohnya Udah kayak boringnya udah lecet atau gimana Nanti kita jelasin Yang ketiga oli, salah aplikasi oli Jadi tiga itu Jadi kita jelasin dulu dari awal Yaitu kualitas oli Jadi yang pertama itu adalah kualitas oli teman-teman Kualitas oli yang tidak tahan panas Oli akan mudah menguap atau oli jadi mudah encer Akhirnya akan rembes ke ruang bakar Kalau encer rembes ke ruang bakar lewat Antara piston sama boring Kan encer jadinya Jadi akan rembes ke ruang bakar Oli yang kurang baik Membuat mesin jadi cepat panas atau overheat Dan akhirnya oli yang mengencer atau menguap Rembes ke ruang bakar akan terbakar Nah itu Itu yang penyebab pertama kualitas oli ya Dari situ Terus yang kedua dari mesin itu sendiri Mesin itu banyak Banyak penyebab itu bisa bocor Bisa dari silk lab Silk lab yang ada disini teman-teman Dalam pier itu ada silk lab Kalau dia bocor Dia akan masuk ke dalam sini Nah disini nanti akan bertemu dengan sini Di ruang bakar namanya Ini disini kan ruang bakarnya Jadi disini nanti olinya masuk Sehingga terbakar Akan cepat habis Silk lab pada dua In sama egg disini teman-teman Dia harus dicek Yang kedua Kondisi boring Boring kalau masih bagus seperti ini Jadi Apa namanya Alurnya itu Nyilang Ya Ini masih bagus Kita lihat sini Ini habis di kolter teman-teman Kalau mamanya udah lecet itu Lecetnya kesana Karena piston kan mainnya Naik turun Nah dia jadi Ini lecetnya ke bawah Pada saat piston Kerja Naik turun Olinya akan Ini teman-teman Oli kan disemprot dari bawah ya Dari sini Dibercikkan sama itu Jadi pas dia naik Dia tidak bisa Membilas Oli itu turun lagi Ada yang tersisa di atas Nah nanti yang di atas Akan terbakar Sama busi Sehingga Terjadi Pembakaran oli Yang menyebabkan Asapnya warna putih Itu bikin oli Cepat habis juga Yang Yang ini Juga dari pak ini Juga bisa Pak blok Pak kop Sama sil-sil yang ada di mesin Ini teman-teman Tutup Kepala silinder Tutup lap Tutup Kala silinder Kalau Pit kan kayak gini Ini juga Kalau biasanya Bisa bocor dari sini Oli cepat habis juga kan Sama Ini juga Apa namanya Ini Selang Penguapan Jadi Uap mesin Dibuang ke sini Ke filter Kadang-kadang Kalau mamanya Buntu Kalau motor yang udah lama Banget itu kan Bisa buntu Nah itu jadinya kan Penguapannya Terhambat Oli Jadi cepat panas Cara mengetahui Oli Penapasan Tersumbat itu Biasanya Kalau di tap oli Tutup oli Belum Dibuka Maksudnya masih tutup Tapi kita buka dari tap Itu olinya Keluarnya itu lama Jadi Kalau pas kita buka Tutup olinya Tiba-tiba Pancar gitu Biasanya ininya ketutup Jadi Udaranya Kepakum di dalam Jadi gak ada Udara luar Sehingga oli Tidak akan cepat Keluar Gak lancar Temen jadi yang dimaksud Itu seperti ini Pernanya ini olinya Di bawah sana ya Ini salah Kalau di atas Tapi kita kan gak bisa Melihat Kalau oli di bawah sana Jadi sebagai contoh Olinya Tantarus ini Ya Piston itu kan Ada disitu Ini boring Boring namanya Terus itu piston Ada ringnya Jadi ring piston Sama boring itu Harus rapet Rapet ini Nekan ini Harus rapet Jadi pas dia Kerja naik turun Olinya tidak akan Masuk kesini Contohnya ini Di bawah Gak boleh masuk kesini Dan pas dia naik turun Gak boleh ada Sisa Ya ada Sisa Di pinggir-pinggir ini Jadi pas Cara kerjanya gini Kita Puter lewat Kipasnya Kita puter bang Nah itu ya Nah nanti Kalau ke atas ya Olinya akan Keluar Terus bang Turun bang Nah pas turun Dia akan Menyapu Olinya yang Di bawah tadi Disapu ke bawah lagi Jadi itu Contohnya gitu Ini contohnya ya Ayo bang Nah itu ya Ini contohnya teman-teman Coba popop Yang bagian sini Coba lihat Ini adalah Ring ketiga Tadi Ini bersih Dia teman-teman Dia jadi Kesapu ke bawah Kalau Olin Mamanya dari bawah Kalau Boringnya lecet Dia akan Tersisa di atas Ini Karena akan terbakar Sehingga Olinya akan cepat habis Ini ya Ini Contohnya Antara Apa Boring sama piston Tadi yang Yang kataku tadi Olinya bisa Menyelinap ke dalam Ruang bakar Itu lewat sini Selah-selah ini Kalau Olinya encer Terlalu encer Dia juga bisa Masuk sini Walaupun ini Agak rapet Kalau rapet banget Si enggak Ya Jadi Olinya bisa Masuk ke dalam ruang Bakar lewat sini Olinya kan hasilnya Di bawah sana Di dalam sana Nah Kalau dia Ini pistonnya Necron kerja Dia nyapunya ke bawah Itu harus Harus sampai Apa Bersih Kalau dia ada Kesisa di atas Dia akan menyebabkan Asap putih Nah itu Biasanya Boringnya yang lecet Ataupun Dari Ring piston Ataupun pistonnya Yang udah jelek Itu teman-teman Oke Mantap Sama Ini teman-teman Jika Apa namanya Telat ganti oli Itu bisa cepat Oli abis Ya Itu gara-gara Human error ya Telat ganti oli Yang harusnya 2000 kilo Ataupun 1500 kilo Jadi Saya anjurkan Motor metik itu 1500 aja ya Biasanya 2000 itu Kalau yang mesinnya Kurang sehat Dia Olinya itu Tinggal Bisa 600 mili Bisa Jampunya 500 mili Padahal itu 2000 kilo Jadi ada mungkin Ada yang oli Yang terbakar Di ruang bakar Jadi 1500 kilo itu Pas lah Kalau motor-motor Yang udah Pemakaian Di atas 5 tahun Nah itu Teman-teman Penyebab Oli itu cepat Habis Ini ya teman-teman Sama salah satunya Ini Jadi Ini kan pendingin Pendingin Motor Bit itu Pakai kipas Jadi ada Kayak plastiknya Gini Dia diarahin Kesini Dan dibuang Ke bawah Jadi dia Ngelewatin Sirip-sirip Mesin Ke bawah Nah Kalau ini Juga udah Biasanya Kepanasan itu Kropos ya Teman-teman Kropos Ataupun Sil-sil karet-karet Ini udah Udah Nggak Nggak Bagus lagi Dia kan Pendinginnya Kurang bagus Sehingga Mesin cepat Panas Nah itu Buat oli Cepat Muap juga Karena mesinnya Terlalu panas Sembamanya Kalau buat cara jauh Itu dari ini Cover-cover ini Jadi pendinginannya itu Kurang maksimal Nah itu bisa juga Bikin oli cepat Habis Yang ketiga Salah aplikasi Contohnya ini Salah aplikasi Biasanya Motor lama Kayak Grand Memakai Oli yang SAE nya 20-50 Ini kental Ini teman-teman Jadi motor lama Itu olinya kental Kita pakai Oli Memangnya MPX-1 Yang MPX-1 Sama Jadi SAE nya 10-30 Jadi Oli tersebut Encer Nah itu Bikin Cepat Habis juga Kenapa Karena oli itu Kalau encer itu Dia itu Mudah menguap Karena Ini teman-teman Apa namanya Dia melapisi Ininya itu Tipis Melapisi Seperti piston Jadi oli kan Oli kan Kesini ya Ke atas ini juga Ke boring Ke boring juga Jadi dia itu Ngalir Nah Kalau oli Encer Jadi dia itu Nempelnya Di besi itu Tipis Maksudnya Tipis itu ya Enggak kental Namanya Encer kan Encer ya Tipis Nah itu Kalau panasnya Mesinnya panas Ya itu akan cepat Menguap Dibanding Oli yang kental Kalau yang oli Yang kental Otomatis Dia nempelnya Agak Agak Ini Agak Kental ya Agak banyak Maksudnya Kental kan Itu Itu penyebabnya Teman-teman Nah Jadi catatannya Pakai oli Yang kualitasnya Baik Gunakan Sesuai Kekentalan Yang tepat Dan Pastikan Kondisi Mesin Sehat Itu Catatannya Itu yang Harus Di Ingat Teman-teman Jadi penyebabnya Ada tiga Tadi ya Mungkin teman-teman Kalau mau Menanyakan lagi Bisa Nanya Di kolom Komentar Oke Terima kasih